Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat laslas Alhamdulillah berjumpa lagi Dengan saya Isma Dan malam ini saya bareng sama mas Woto Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik baik Bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik-baik aja mas Woto Dan teman-teman yang lagi lihat video ini Semoga kalian juga sehat selalu Dan dilancarkan rezekinya Amin Oke ini kita udah sampai di lokasi ya mas Woto ya Dan teman-teman jadi disini saya Kalau diberitahu sama warga Saya suruh datang ke sebuah kayak gubuk gitu loh mas Matanya sih udah deket Udah deket dari sini mas Jadi dulu gubuk itu Bebas Tapi karena ada Sesuatu ketika Ada orang yang beristirahat disitu ya mas Itu sering Digangguin Dan banyak sekali barang-barang yang tiba-tiba Terlempar gitu mas Di dalam gubuk itu Jadi sekarang gubuk itu dikunci mas Di sebelah sana tuh mas Iya mbak Iya nanti saya sama mas Woto coba datang kesana Karena gubuk itu juga Mau di ini Di huni sama warga juga Buat tempat istirahat juga mas Woto Karena terjadi seperti itu Jadi Warga itu sulit untuk cari tempat istirahat yang lain mas Jadi kita harus cari tahu Itu penyebabnya apa mas Woto Mas Woto siap Bantuin saya Siap mbak Isma Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Semoga kita berhasil mas Ayo mas Iya mbak Isma Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ayo teman-teman Inket Udah gak Udah deket ini mas Iya nih mas Astagfirullahaladzim Dulu ini tempatnya bersih banget mas Waktu bubuk ini masih Sering beristirahat buat warga mas Bismillahirrahmanirrahim Coba kita lihat mas Sekelilingnya mas Woto Assalamualaikum Pelan-pelan aja ya mas Ini di kunci sekarang Teman-teman nih Tuh Lihat apa mas di dalem mas Udah gak ada apa-apa sih mbak Udah diberesin semua Cuma Iya sih mas Dulu tempatnya disini ada yang buat tidur juga mas Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Woto aman Gak apa-apa kan mas Gak apa-apa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Banyak banget gangguan ini mbak Ayo keluar Benar kata warga ini mbak Iya mas Woto Coba dibawa mas Tuh hati-hati mas Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Alhamdulillah Saya disini gak mau gangguin kamu ya Assalamualaikum Berhenti mas Jangan-jangan ini kita digira mau istirahat juga disini mas Soalnya setiap Ya setiap ada orang yang datang kesini Pasti Orang itu selalu diganggu mas Bahkan sampai Pohon-pohon disini bisa Dijatuhin juga mas Dilemparin sesuatu kita mas Alhamdulillah Iya mas Woto juga hati-hati loh mas Soalnya ini memang Banyak sekali serangan dan Takutnya nanti tiba-tiba dia datang disini loh mas Soalnya saya merasakan ada Memang ada Ada yang aneh disini Ada yang jaga disini mas Woto Atau mungkin warga pernah membuat kesalahan Saya juga gak tau mas Kita harus selidikin mas Kita harus nanyain langsung Tapi ini Apa perlu gue buka di luar mbak? Jangan mas Soalnya masih bagus mas Ini bisa diperbaiki loh mas Ini bisa dibuka mas Woto Entah mbak Ada kuncinya gak mbak? Astaga razim Astaga razim Astaga razim malah huber Mas Astaga razim Akhirnya kamu keluar juga ya Berani kamu nampakin wujud kamu sekarang Iya mas Woto Kamu ngapain berada di tempat ini? Bukan ini bukan tempat kamu Ini bukan tempat kamu Ini bukan tempat kamu Ini bukan tempat kamu Ini tempat istirahat warga Dan dulu disini aman-aman aja Kamu bukan dari sini asalnya kan? Iya Terus ngapain kamu pindah disini? Ngapain? Ngapain? Emang warga kenapa disini? Warga kan disini bebas Cuma mau beristirahat aja Hah? Melakuin sesuatu? Warga melakukan apa disini? Astaga razim Terus kamu pindah disini? Gitu? Karena Warga melakukan hal itu? Astaga razim Tapi Sekarang Saya gak akan biarin Kamu berada di tempat ini Karena ini Biar jadi tempat Warga Dan nanti Saya akan bicarakan semuanya ke warga Karena gak semua orang Melakukan itu disini Banyak orang lain Yang ingin melakukan hal Baik disini loh Astaga razim Bismillahirrahmanirrahim Kamu disini juga ikut Membantu dan menggoda warga Untuk melakukan hal itu kan Astaga razim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mas kita harus hati-hati Mas Soto Dan Mas Soto harus fokus Soalnya dia bisa Mempengaruhi pikiran kita Mas Soto Untuk melakukan Hal yang seterusnya Tidak dilakukan sama kita Mas Astaga razim Enggak Saya gak akan pergi dari sini Enggak Astaga razim Astaga razim Hadati kita mas Terima kasih Ini banyak temennya, enggak kamu? Yang di dalam gubuk ini? Kamu? Kamu mau kembali ke asal kamu atau enggak? Kembali ya, ini bukan tempat kamu. Atau kamu mau saya hancur, kan? Jadi jelas kamu kan yang lempar-lempar, yang bunyi-bunyiin sesuatu, ya kan, Mas Foto, waktu kita datang ya, Mas? Iya. Iya, kan? Om, kamu jangan macam-macam ke saya. Dan teman-teman, dia ini sebenarnya bukan di sini asalnya, ya. Tapi ini dari luar, Mas. Sebenarnya dia jauh di sini. Tapi kenapa dia bisa di sini, Pak? Dia lihat waktu itu di tempat ini kan, kita enggak tahu namanya manusia, Mas. Ada yang baik, ada yang kaya, Mas. Dan dia di sini melihat bahwa di sini ada seseorang yang melakukan suatu hal, Mas. Jadi hal yang enggak seharusnya dilakukan gitu loh, Mas. Nah, berhubung di tempat ini ada yang melakukan hal itu. Dia melihat dan dia sebagai... Dia ini kan suka banget mengganggu dan bisa merubah pikiran orang untuk lebih terjerumus ke hal yang dilarang gitu ya, Mas. Nah, dari situ dia mulai betah tinggal di sini, Mas. Dan dia menguasai tempat ini. Dan semakin lama, semakin banyak orang yang beristirah di sini. Jika pikiran-pikiran orang yang setelah di sini enggak bisa dipengaruhi sama dia, dia akan melempar benda-benda yang di sini gitu, Mas. Akan terus diganggu. Iya, dan jika dia bisa kayak merubah pikiran orang di sini untuk terjerumus ke hal yang enggak baik, Akan terjadi sesuatu sama orang yang di sini, Mas. Dia bahagia banget kalau ada orang yang salah jalan gitu. Korbannya udah banyak belum, Mbak? Tanyain, Mbak. Udah banyak? Udah katanya, Mas. Kamu keterlalan banget ya. Dan di sini saya enggak akan mengizinkan kamu untuk berada di tempat ini lagi. Ataupun kamu pindah ke tempat asal kamu yang di sana. Lebih baik hancurkan kamu. Sebelum terjadi ah korban-korban yang lain. Ngapain kamu lihatin saya? Enggak suka. Mau-mau. Mau mimpah. Astaga. Mas Wattu, jangan sampai melamun di sini ya, dan harus digap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus beri kamu pelajaran. Sakit. Ini masih belum cukup buat dia, Mas. Apa kamu? Kamu jangan gangguin teman saya. Kamu lihat-lihat teman saya terus. Mau apa-apa teman saya? Saya tidak akan biarkan kamu ngasih teman saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tigek. Allah tigek. Allah tigek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tigek. ini kita di sini harusnya berani sama dia jangan sampai takut kalau kita takut dia akan semakin memberontak di sini Mas Woto kamu jangan panggil teman-teman kamu datang ke sini ya Mas Woto hati-hati Mas iya Mas Woto hati-hati Mas bismillahirrahmanirrahim pergi kalian urusan kita urusan saya cuma sama kamu jangan panggil teman-teman kamu kamu pergi dari sini ya masih tetap nggak mau saya hancurkan kamu sekarang loh Mas kita udah secepatnya hancurin dia Mas soalnya dia udah keras kepala banget Mas Woto dia nggak mau untuk berhenti melakukan ini dan dia juga tetap maksa untuk berada di tempat ini Mas ini nggak bisa dibiarkan Mas Woto akh Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oh iya masuk ke begini atau di luar gubung gini mbak ini di dalam gubung gini Mas Hai sebenarnya masih terlihat bersih ya Mas cuma kok iya karena warga juga akhir-akhir ini nggak pernah datang sini mas makanya ini tempatnya dikunci biar nggak ada orang lain yang datang disini ini kuncinya masih ada di PRT Mas mungkin biar nggak ada korban jiwa Iya Mas Woto betul sekali Hai nanti setelah ini saya bilang pasti ini bisa dibuka lagi kok Mas tapi enggak tapi enggak sembarangan orang bisa masuk di sini nanti keamanan di sini bakal lebih dijaga juga sama RT di sini kok Alhamdulillah Mas Woto Mas Woto nggak kenapa-kenapa kan aman enggak kenapa-kenapa Mbak oke ya udah kalau kita tutup aja kita balik namanya di sini udah aman dan saya lihat di jalan juga kayaknya di jalan yang tadi Mas aman enggak ada yang enggak ada yang jahat gitu ya memang disini banyak sosok tapi mereka semua enggak terlalu jahil dan enggak bahaya yang penting di setiap kita mau masuk ke tempat-tempat seperti ini atau jalan kita harus selalu berdoa ya gitu aja teman-teman ini pesan dari saya dan sekarang saya sama Mas Woto pamit apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo Mas Woto ayo Mas Woto ayo Mas Woto ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang